hai 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 semua Selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya bikin nugget yang lagi viral yaitu nugget crispy ala Kanceller bahan-bahannya setengah siung bawang bombay kemudian tiga buah bawang putih yang sudah digoreng dan tiga butir telur 550 gram daging ayam saya pakai bagian dada boleh juga dicampur bagian paha kemudian ambil 50 gramnya dipotong-potong lalu dicincang kasar tentunya saya menggunakan pisau yang cantik super tajam dari stand cookware dengan minimalis white color pisau ini cantik banget sisa yang 500 gramnya akan saya chopper menggunakan chopper ch250 dari mitochiba.id chopper ini mempunyai pisau yang super tajam mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti daging ayam daging sapi daging ikan kemudian masukkan bawang bombay dan bawang putih terlebih dahulu lanjut daging ayamnya masuk masukkan bumbunya garam kaldu bubuk lada bubuk dan sedikit gula pasir ditutup chopper ini mempunyai mesin di bagian atas penggunaan yang mudah sekali tinggal pencet lepas pencet lepas tidak butuh waktu lama sudah selesai pindahkan ke mangkok besar kemudian tambahkan tepung tapioca dan tepung terigu masing-masing 3 sendok makan diaduk setelah diaduk masukkan daging yang tadi dicincang kasar lalu terakhir aduk lagi sampai semuanya rata ambil cetakan jangan lupa dioles dulu dengan margarin atau minyak goreng supaya tidak mudah lengket saat dibuka kemudian masukkan adonan lalu diratakan sampai permukaannya halus Hai setelah rata dikukus menggunakan api sedang ke besar lamanya kurang lebih 25 menit lalu ditutup rapat setelah kurang lebih 25 menit ini sudah matang tandanya sudah matang saat ditusuk menggunakan garpu tidak ada yang menempel oke diamkan sampai dingin baru dikeluarkan dari cetakannya lanjut dipotong-potong dirapikan ini besarnya kurang lebih 2 cm kemudian panjangnya 3 cm hasilnya seperti ini teman-teman banyak banget kemudian siapkan tepung kering dan tepung basah tepung tepung basahnya jangan lupa dikasih sedikit garam ya supaya tidak hambar masukkan nugget yang sudah dipotong tadi ke dalam tepung kering lanjut ke tepung basah dan terakhir masukkan ke scramble setelah selesai dinginkan dahulu masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit setelah 30 menit siap untuk digoreng panaskan wajan beri minyak goreng digoreng kita menggunakan api sedang ke kecil sampai warnanya kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah kecoklatan diangkat dan ditiriskan nugget crispy ini enak banget renyah di luar dan empuk di dalam rasanya tuh udah kayak boleh beli jangan lupa dicoba ya teman-teman ini recommended banget selain digoreng nuggetnya juga bisa dibekukan jadi kapan-kapan digoreng atau dijadikan ide bekal bahkan ini bisa dijual salam sehat sampai ketemu lagi jangan lupa follow juga ke instagram bersama estepiani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah